selamat menikmati nah balik ke atas kalau ini pukulan saya masuk jeder beneran tanca kamu gak akan nyelamatin gak akan nyelamatin kamu jadi disini ada satu urat otot ini yang harus kamu kontrol supaya otot ini tetap tegang pada saat kamu bereaksi nah sekarang saat kamu tansaw kamu buka jarinya kamu seperti ini rapetin jarinya oke jangan dikerasin ya jarinya doang ini jangan coba kendorin lagi kerasin lagi masih kurang ada yang salah rapet oke tepuk ini jarinya keras hop aduh gak serius oke nah gitu doang wangtun wangtun Oke, malam teman-teman Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia Di samping saya ini Raphael Nah, teman-teman tadi lihat ya Saya mukul Raphael Nangkis dengan Tansaw Dan kita ngelakuin latihan yang sama dengan Viti Yang menimbulkan polemik kemarin Waktu saya latihan sama Vincent Dan ada Raphael di belakang Dengan perut yang terbuka Nah Di sana kan banyak tuh komentar-komentar kan Tangkisan kayak gitu bisa dipakai enggak Di jalan Kemudian Bisa dipakai enggak Di ajang MMA Oke Kita ngomongin dulu buat teman-teman semua ya Kita ngomongin soal MMA dulu ya Namanya Mixed Master Art Bisa dipakai enggak Bisa dipakai atau tidak Itu balik lagi ke situasi dan aturan Yang ada di MMA Karena itu ajang MMA Otomatis Aturannya dipakai adalah Untuk aturan MMA Kalau kita Saya Murni Wing Chun Masuk ke sana Itu sama aja bunuh diri Karena Kita ngomongin Wing Chun Bukan Mixed Master Art Enggak usah ngomongin Wing Chun Kalau misalkan saya karate Saya seorang ahli karate Saya cuma taunya karate doang Masuk ke ajang MMA Sama Bunuh diri Saya seorang ahli Aikido Ya Murni Aikido Masuk ke MMA Sama juga Bunuh diri Kenapa saya bilang begitu? Semua bela diri pun sama Kalau kita pure murni Tanpa ada embel-embel Kita belajar grappling Kita belajar Take down di bawah Itu sama aja bunuh diri Kenapa? Karena itu adalah Mixed Master Art Ya Bela diri campuran Semua boleh dipakai Dengan aturan Yang sudah dibakukan Di ajang tersebut Jadi kita jangan kaku Pemikirannya Nah Sekarang Kalau misalkan Di MMA itu Tidak ada aturan MMA Saya Sebagai seorang praktisi Wing Chun Saat saya masuk ke ring Saya gak akan pakai tangan Saya gak pakai kaki Ini aja Door Selesai Ada pertandingan MMA? Gak ada Ya Simple kan? Ya Dan saya gak mau ngomongin soal itu Ya Jadi disini Saya mau coba Yuk kita sama-sama Tan saw yang saya jelaskan Pada Viti kemarin Itu adalah Merupakan Salah satu Bentuk latihan Karena Saya melihat Waktu itu Ini temen-temen Tan sawnya Itu pada lemes-lemes Sama seperti Kayak komenan Siapa gitu Yang katanya Kayak cewek lagi olahraga Memang Betul Dan saya berusaha Untuk mengurangi itu Gimana caranya Supaya tan sawnya kokoh Gak loyok Kayak cewek Gitu kan Karena kita cowok Bukan cewek Ya Tapi Saya bukan Maksud apa-apa Terhadap wanita ya Karena Itu ada komentar Seperti itu Dan saya coba Sampaikan Dan saya coba Luruskan Polemik video tersebut Itu adalah Salah satu caranya Kenapa Karena di rumah Mungkin saya mau latihan Atau Rafael mau latihan Sama temennya Mungkin gak ada temen ya Rafael Terus gimana Cara dia mau tahu Tan sawnya sudah benar Atau tidak Salah satunya Yaitu dengan Menyadari Adanya otot Di belakang sikut Yang harus Menegang Pada saat kita Tan saw Oke Dan Kali ini Saya mau nyoba Ya dengan temen-temen Yang ada di rawa bangun Saat ini Itu menyoba Tan saw Dalam konteks Kita ngomongin tan saw aja Saya gak mau melebar Kemana-mana Kita batasin dulu tan saw doang Tidak melebar Kemana-mana Jadi nanti Kalau ada komentar-komentar Yang melebar Dari apa yang saya jelaskan Disini Ya maaf kata Kalau saya tidak merespon Ya karena Kalau melebar kemana-mana Itu luas banget Ya kan Nanti ada yang nanya Wah Emang tan saw bisa Buat lawan Senjata api Memang tan saw bisa Buat dipakai Melawan senjata tajam Nah kalau itu kan Sudah melebar Ya kan Dan itu sudah ada Kembangan-kembangan Yang lain sebagainya Tetek bengek Yang mungkin Konteksnya bukannya Tan saw pemula Ya kan Tapi sudah Tan saw yang Dimodifikasi Supaya memang Disesuaikan dengan Kondisi Seperti yang Tadi disebutkan Nah kira-kira itu Jadi Viti saya Sekali lagi ya Viti saya Waktu saya sama Rafael dan Vinson Itu adalah Menjelaskan sebagai Salah satu cara Supaya Tan sawnya Vinson Pada saat itu Itu bisa kokoh Bisa bagus Dan saya hanya Menjelaskan Suatu pukulan Yang sederhana Yang saya bilang Kalau ada pukulan Datang kayak begini Tan saw kamu Gak bisa nyelamatin Itu Hanyalah Suatu bentuk Pukulan yang sederhana Yang istilahnya Anak SD juga Istilahnya bisa Nah sekarang Pertanyaannya Apakah tan sawnya Kita itu bisa Menahan pukulan Anak SD Kalau misalkan Tidak bisa Dilakukan dengan Bener Pasti anak SD juga Bisa mukul kita Kalau tan sawnya Kita gak bener Nah sekarang Mari kita coba Tan sawnya Masing-masing Tan sawnya Rafael Tan sawnya Sunu Dan tan sawnya Parel Karena disini Ada eksekutor Nanti Saudara Brian Yang sebagai eksekutor Dan dia berusaha Untuk mukul Ketiga temennya Dengan Serius Ya Dalam tanda petik Serius ya Jadi bukan Bener-beneran Tapi memang Saya Mencoba untuk Mengkondisikan Seperti apa sih Pukulan Kalau misalkan Tan saw kita Gak bener Selamat menikmati Dah cukup Selamat menikmati Ya Ha Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah Gitu Tadi beberapa contoh Ya Aplikasi tan saw Gak bisa Murni 100% Saya tunjukkan Sama temen-temen Ya Tapi Dari Masing-masing Temen saya Disini Itu nyoba Ya Dengan tan saw Yang selama ini Mereka latih Oke Ada yang katanya Tan sawnya meleset Ya Ada yang tan saw Tiba-tiba Tiba-tiba kepukul Dan lain sebagainya Nah Disclaimer dulu Lagi-lagi disclaimer dulu Kita punya teknik bagus Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol Mental Sama emosi Pada saat kita mempraktekan Semua teknik kita Bullshit Ya Saya harus tekankan itu Jadi Disini Hanya Konteksnya Latihan Tan saw Memang harus Diniatin Dari awal saya bilang Harus diniatin Walaupun kita lagi latihan Dia ngedrill Terus kita latihan seperti ini Itu harus benar-benar Diniatin Ya Kalau misalkan Tan saw kamu Kurang lebih kayak begini Kamu pukul lurus Ya Kalau misalkan Saya tan sawnya begini Pukul Pukul Masuk gak? Masuk Pukul Masuk Masuk Pukul Masuk gak? Masuk Itu yang dibilang Tan sawnya kayak Cewek lagi olahraga Ya Sekalipun Misalkan Mas Mario ini Melakukan pukulan Seperti pukulan Emak-emak di pasar Tan saw saya pun Tidak akan nyelamatin Jadi bukan masalah Pukulannya kayak Emak-emak di pasar Ya Oke Tapi memang ada yang salah Dengan tan sawnya Kalau saya begini Bisa Kalau bobotnya berat Pukul Shifting Pukul Shifting Ya Bisa Yang penting niat Niat melakukan tan saw Bukan mental ya Kita gak ngomongin mental dulu ya Ini adalah niat latihan Ini adalah niat latihan Teman-teman Sunu Farel Brian juga Tadi udah nyoba Ya Di hook sama saya Kena beberapa Sampai bener-bener tan sawnya Diniatin untuk tan saw baru Gak kepukul Gak kepukul Sama saya Nah Kalau pukulan melingkar juga sama Hati-hati Pukulan melingkar itu tan sawnya Harus Ke arah Pukulan yang datang Bukan ke depan Kalau ke depan pasti masuk Ya Kedepan pasti masuk Dan pada saat dia melingkar Tansawnya bukan disini Gak akan kuat Ya Brian Kamu Bisa ketangkis Karena didukung sama pukulan Kamu yang ngeblok Pukulan Tapi kalau gak ada pukulan Ini gak akan selamatin Oke Saya akan melakukan tan saw Tapi gak ada pukulan Sama swing lagi Swing lagi Swing lagi Swing lagi Bisa? Bisa Yang ada sakit Saya yakin dia sakit Sakit kan? Sakit Nah Tadi saya kena Sedikit Kenapa? Karena tan saw saya Gak keluar Ya Kamu nyentuh kan sedikit kan? Iya Nah Itu gunanya latihan Kenapa penting latihan? Karena kalau kita ngomongin Bentuk itu bisa dipakai di jalan atau tidak Kita ngomong dulu Itu sudah dilatih belum? Kalau belum dilatih Mau di jalan sekalipun Mau di pertandingan sekalipun Mau drill sekalipun Kayak sekarang yang saya tunjukkan Kalian itu pasti kepukul Sama temennya Kalau temennya niat pukulnya benar Niat pukulnya serius Tapi kalau mukul Mukul temennya gak serius Kayak-kayak mama Kayak mama Gak-gak ada Gak ada hasilnya Semua tan sawnya bisa ketangkis Tapi giliran temennya niat Memukul kita Kalian harus baru benar-benar latihan Tan sawnya seperti apa Nggak akan ada kesempatan untuk nyerang balik Kalau kita masuk duluan Oke Ah mas Pukulannya bohongan Oke Ayo mas Sekali aja Saya gak mukul mas Kalau saya begini Swing Oh Itu wing tune Itu wing tune Ya tolong tidak dilakukan di rumah ya Tolong tidak dilakukan di rumah ya Dan itu posisinya untung Meleset Nggak di tengah Dan itu tidak pernah dilatih Di sini Cuma segelintir orang yang tahu Bahwa tanda itu Kamu bisa pakai nusuk Dan itu bahaya Kalau misalnya Kan kadang ada Kalau Tadi yang tanda pertama itu kan Kalau berat Kita Shifting kan Tanda pertama Oh yang lurus Lurus Ya Berat buatnya Shifting Kalau misalnya memang Dia Swingnya berat Kita shifting juga Kalau dia Tidaknya ketiju Kan ada tangan satu Yang satu lagi Mau pakai yang kayak tadi Oke Ini Ini walaupun nanti Kalau karena dia berat Kan bisa aja masuk Kira-kira begini Kira-kira begini Kalau kamu Ini hook ya Kurang lebih kan segini Kalau nggak lebih dekat lah Segini Kira-kira Kalau saya Lebih jauh ke sana Ini nyampe duluan Atau saya nyampe duluan Iya Kalau gue nyampe duluan Hah Kalau gue nyampe duluan Oke Ini ke leher ya Kalau saya lari kesini Kira-kira mana duluan yang nyampe Iya Ada pasangan di sini Kalau misalkan saya Sama-sama Pukulan Ya Mungkin sama Makanya Saat ini keluar Saat itu masuk Kamu harus berani masuk Di dalam Terus ada pertanyaan Mas Kalau 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 itu kan Nggak serius Kalau misalkan dia swing Saya tanda Terus ini pukul lagi Kena dong Ada pertanyaan kayak begitu Nggak Di kalian Saya nanya dulu Yang ada di sini Ada Oke Ada apa enggak Yakin Itu yang tadi Aduh Ngangguk-ngangguk Bisa masuk lagi Jadi selama Selama ini Selama ini Kita latihan itu Memang Santai Kalian Yang ada di sini Latihan pelan Tansal Pahami dulu Prosesnya Ikuti dulu Bentuknya Mesti seperti apa Mukul juga sama Kamu latihan mukul itu Niatnya dulu Dikeluarin Bukan nafsu membunuh Ya bukan Bukan dengan emosi marah Saat kamu mukul Bukan Tapi ekspresi Pukulan kamu Sama seperti tadi Saya mukul swing Ya ke Siapa Ke Brian Maupun mukul Mario Itu bukan Penuh Bukan dengan emosi Bukan Tapi itu kan ada ekspresi Ekspresi untuk Memang Saya mau nyoba Kalian itu Mempraktekkan Tansal Dengan tepat Saya gak nyebut Tansalnya bener Saya nyebut Tansalnya tepat Kalau kalian Tansalnya tepat Ya Yang lain Tangkisan pun Sama Ya Yang lain pun Tangkisan sama Tansal itu Cuman satu doang Dan kita memang Gak lari kemana-mana Gak melenceng Kemana-mana Oke Ya Jadi itu polemik Yang ada di VT Ya buat teman-teman Saya sih gak peduli Sama yang Komen Ya kan Tapi Biasanya yang komen itu Akan mempertanyakan Kalian mungkin akan bertanya Sebenarnya Tansal saya itu bener Atau enggak Dan penjelasan Tentang otot Di belakang siku Itu hanya segelintir Cara Buat melatih Tansal Ya Saya pernah nyebutin Begini Kalau kalian mau belajar Wing Chun Enam bulan pun Selesai Bulan pertama Ciu Lim Tong Bulan kedua Cam Kyu Bulan ketiga Byu Ji Bulan keempat Boneka Kayu Bulan kelima Long Pool Bukalan kenem Bacamdo Selesai Wing Chun Sekarang pertanyaannya Kalian bisa ngajarin Sama orang Kalian bisa sharing Ilmu kalian Selama 6 bulan Ke orang Saya Sampai hari ini Itu masih latihan Saya ngelatih kalian Ngelatih teman-teman Saya buat VT Buat Konten Sebenarnya saya itu lagi Berlatih Mengkritik Diri sendiri Dengan materi Yang sedang disampaikan Kenapa? Karena kalau gak begitu Saya pun gak bisa Nge-review Apa yang saya jelaskan Apa yang saya sharing Itu sebenarnya bisa dipakai Atau bener Atau tidak Tapi itu semua kan Balik lagi Kalian harus nyoba Kalau kalian gak nyoba Ya sama aja bohong Yang seperti Saya selalu sebutkan Di VT-VT saya Atau di Youtube Saya ngelatih Kalian itu ilmu sesat Kalian percaya sesat Atau tidak Silahkan dicoba Kalau bisa dipakai Bisa dipraktekan Berarti ilmu sesat saya Tidak sesat Konteksnya itu Nah Terus Apa hubungannya Latihan Wing Chun 6 bulan itu Selesai? Saya Sampai hari ini Kalau saya cuma Latihan 6 gerakan tadi Yang tadi saya sebutkan Siulimto, Chamkyu, Byuji, Longpool Boneka kayu, Longpool Sama macam Teknik itu Gampang dipelajari Sama kayak teman-teman Yang melihat Video-video saya Di Youtube Belajar Boneka kayu Bermain golok Bentuk drill Tansau, Siulimto, Chamkyu, Niru Semua Itu semua teknik Bisa ditiru Apa yang gak bisa ditiru? Internal yang saya punya Itu gak bisa ditiru Seperti yang masalah otot Di belakang siku Itu internal saya Itu yang saya rasakan Dan itu tidak bisa ditiru Kalau tidak pernah dicoba Sama seperti teknik Ini Hanyalah sebuah teknik Siulimto Diem Kayak orang bego Gerak-gerak Tangannya doang Gak ada guna Gak bisa dipakai di MME Gak bisa dipakai di Realita Terus kenapa kita pelajari? Bukan Saya berkali-kali bilang Siulimto itu adalah Abjat A sampai Z Pada saat kamu Latihan Saat kamu Mau berkomunikasi Sama orang Kamu bisa aja Loncat Mas Saya males Belajar siulimto Gue mau belajar golok aja Boleh Gak apa-apa Itu sama seperti Kamu datang ke negara lain Kamu latihan komunikasi Dengan Langsung Learning by doing Bisa komunikasi gak? Bisa Tapi suruh nulis bisa gak? Enggak Karena apa? Abjatnya gak tahu Coba ke Cina sana Kalian bisa bahasa Mandarin Oke Bahasa Hokian Silahkan Tinggal disana setahun Pasti bisa bahasa Dijamin sama saya Tapi bisa nulis Belum tentu Kalian main golok disini Tanpa latihan siulimto Kemudian kalian bacok-bacok orang Di jalan Ya kan? Karena kan Kalau netizen itu kan Selalu apa-apa Dibandinginnya bisa dipakai di jalan Kalian main golok Bacok-bacok orang di jalan Bisa Bisa Tapi kalian bisa ngajarin sesuatu gak Ke orang lain? Gak ada Apa yang mau kalian ajarin? Teknik gampang ditiru Internal gak bisa ditiru Yin Yang Ini adalah Kung Fu Teknik itu Yang Positif Gampang ditiru Kelihatan Saya penampilan kayak begini Mario seperti ini Itu eksternal Ini eksternal Kalian tidak bisa melihat pergerakan Bodi mekanik saya Teman-teman gak bisa ngeliat Pergerakan otot saya bagai seperti apa Pengejangan ototnya seperti apa Itu gak keliatan Yin Internal Negatif Itu latihan Kung Fu Jadi kalau orang gak ngerti Dia cuma ngomongnya yang Positifnya doang Atau mungkin negatifnya doang Ya Seperti polemik yang ada di VT saya Negatifnya semua disana Tapi positifnya gak pernah dilihat Saya berdiri kayak begini Kalian gak akan lihat Pinggul saya bergeraknya seperti apa Saya berdiri begini Kalian gak akan lihat Porsi Porsi bobot saya Di depan berapa Di belakang berapa Itu gak keliatan Yang ngerasain siapa Saya Itu yang saya sharing Itu yang saya jelaskan Itu Eternal Wing Chun Internalnya Jadi kalau kalian mau belajar Kung Fu Kalian harus pahami Yin dan Yang External dan Internal Harus dilatih Body Mechanic Shifting seperti apa Stepping seperti apa Itu baru internal Itu baru Kalian bisa paham Barulah Tan Shao nya Kita ngomongin Tan Shao itu Tan Shao nya kokoh Karena ada unsur Yin dan Yang Ya Itu penjelasan saya Buat teman-teman disini Oke Kira-kira itu aja Kalau misalkan ada yang Mau komen Silahkan tulis di komen Mau nyinyir Silahkan tulis di komen juga Gak apa-apa Ya semakin banyak yang nyinyir Semakin banyak Video saya FYP Terima kasih Sampai ketemu lagi Video saya yang akan datang Salam Wing Chun Armone Indonesia Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi